hai hai assalamualaikum hari ini aku mau masak ayam ya ini bahan-bahannya aku mau masak sweet short ini ada tomato kecap chili garlic Hai ini ada nanas ada paprika ada bawang bombay sedikit bawang putih dan ini ayam yang aku udah kasih bumbu udah aku yip ya nanti di video selanjutnya ada ya aku yip aku kasih apa ini simpel ya simpel sekali Hai ini aku pakai paha ayam tapi ini paha ayam yang udah dieskan ya ini bukan yang seger yang sansin ya aku udah cuci aku lek kering Hai potong-potong sesuai selera hai 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 kalau sukanya kecil-kecil dipotong lebih kecil lagi Hai aku suka seperti ini agak besar-besar dikit nggak ribet cepet gorengnya kalau kecil-kecil ribet perasaan lama ini pahanya aku nggak semua ya ini ada kan ada dua paha ini aku pakai satu setengah satu setengah saja sudah juga cukup aku aku nggak masak semua eh sayang 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 pada sisanya sedikit nih sengaja aku potong sekalian tapi nanti aku mau taruh kulkas biar kalau nanti aku memasak apa-apa enak ini aku kasih lada merica yang putih kemudian aku kasih kaldu jamur ini official ya jadi kalau gak suka gak usah dikasih cukup dikasih garam aja ini pun aku tambah garam dikit oke oke jam kita potong-potong selamat menikmati bawang besar ini aku gak masuk semua ya aku cuma potong setengah aja karena banyak kalau satu dimasukkan semua jadinya banyak setengah ini udah cukup seperti biasa bawang putih cincang halus dan bawang putih ini juga official kalau mau dikasih bisa gak juga gak apa-apa sesuai selera berminnah yang enak belum mi anak em Oke dah siap, ada bawang, ada paprika, ada bau bumbay Kemudian ini nanas Nanas ini satu kaleng aku enggak semua ya, aku cuma ambil setengah aja nanasnya Dan ini aku ambil airnya Aku campur dengan saus, saus tomat Sausnya ini kalau lebih suka saus, dilebihkan ya Ini aku suka yang ngam-ngam karena di tempatku enggak begitu suka sausnya Jadi bisa dilebihkan satu mangkuk besar gitu enggak apa-apa Ini aku segini udah cukup Aku tambah ini Tambah kecap Kemudian aku tambah gula Jadi airnya tadi aku pakai air nanas ya Kalau kalian pakai nanas yang segar, yang fresh itu Enggak ada airnya Bisa pakai air biasa tapi harus air matang ya Yang air dari keran gitu Pakai air matang Air dingin yang air matang Oke dah siap Nah sebelum kita goreng ayam, tadi lupa Kita campur tepung Aku pakai tepung maizena ya Kalau disini tau ben Ini aku pakai tepung maizena Tepung jagung Juga bisa Tepung jagung Terima kasih telah menonton! Tepung jagung Tepungnya juga dikira-kira sendiri Kalau udah seperti ini Udah cukup Yang penting Ayamnya udah tertutup semua Seperti ini Bagian ayamnya sudah tertutup semua Ini kalau disini namanya koloyo Masak koloyo Masak koloyo Kalau disini namanya koloyo Terima kasih telah menonton! 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 followers omong bumba quiciyaddah Dan sayur-sayuran ini Sepertiventions ini Yang telah menonton! allocated minusобыk Selera sendiri úclar para sambil Yang dasar Saya kadeyear Dia. Dan baru kita masukkan capnya, kita masukkan sausnya, jadi sayuran ini nggak perlu dioseng terlalu lama ya, kalau terlalu lama dia kematangan, lembek, nggak enak, pas dimakan itu nggak ada rasa kriuk-kriuknya gitu, keras-keras. Nah, ini kan aku sausnya cuma dikit ya, kalau kalian suka lebih sausnya, lebihkan, waktu buat saus itu bisa dilebihkan. Gampang sekali ya buat ini, buat koloyo ini, ataupun buat sweet and short. Tunggu sausnya agak mengental, baru kita masukkan ayam, ini dia udah agak mengental ya, baru kita masukkan ayam, oke. Tumis-tumis-tumis, bentar aja, kalau dirasa semua udah tercampur, baru dimatikan api, udah boleh makan dah. Hmm, yummy. Yum, yum. Oke, udah siap. Oke, thank you. Selamat mencoba. Ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.